Satpol PP Kota Tarakan Salah satu kafe yang terdapat di bom panjang nantinya akan dipanggil oleh dinas pariwisata Terkait minimnya protokol kesehatan di lokasi tersebut Kepala Satpol PP Kota Tarakan Hanif Matik Sang menjelaskan Dari evaluasi yang didapatkan, masih banyak kafe yang tidak menerapkan jaga jarak Saat ini Satpol PP sudah memberikan dua peringatan Pada razia minggu depan, dipastikan pihaknya akan menindak tegas Dengan menyita peralatan kafe untuk memberi efek jarak bagi yang tidak menerapkan protokol kesehatan Tak hanya kafe dan klub malam Pada razia tersebut, Satpol PP juga membubarkan klub motor yang berkumpul di depan bandara Juwata Tarakan Berarti sudah ada beberapa anu yang sudah dilirik ya Pak? Ya sudah, sudah kita berikan hari catatan dari anu-anu bagian Kasi Hop Tui Muhammad melaporkan